Hai assalamualaikum bagaimana kabar kalian hari ini semoga baik saja saat selalu dan tentunya berbahagia oke pada kali ini tuh aku pengen membuat ini yaitu sawi gulung terus dalamnya itu disi ayam ayam dikasih bumbu-bumbu dan sebagainya hasilnya begini dan dikukus buat kalian yang belum subscribe 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 itu gratis buat kalian yang mau link Saweria ada di kolom deskripsi untuk bantu support aku oke untuk cara membuatnya gampang banget silahkan disimak sampai selesai karena ini tuh ya gampang tuh ya udah gitu aja ini adalah ayam yang udah aku blender dan udah dicampur bawang putih terus juga ada daun bawang sekalian aku ini blender ini ayam aku pakai sekitaran setengah kiloan terus juga ini aku kasih tapioca atau aci terus juga ada tepung roti sedikit nah ini untuk sayurnya aku pakai sawi ini sawi mau aku cuci terus mau aku tunggu sebentar supaya layu ya ini nanti buat membungkusnya ini aku mau cuci dulu sampai bersih siapkan air ini kalau udah mendidih sawi yang udah kita cuci kita masukin kayak gini kita tunggu sampai layu terus nanti baru masukin oke kalau bawahnya udah layu itu tinggal di tepen aja ini udah masuk di tepung sebentar aja karena nantikan mau dikukus lagi sekarang aku mau membumbuhin ayam ini kan baru pakai bawang aku pakai saus tiram sedikit terus pakai telur satu aja cukup pakai garam ya Allah kebanyakan pakai gula terus pakai lada terus kita aduk masak ko juga aku lupa masak kawo sapi kita aduk sampai rata ini sayurannya kalau udah aku mau ambil kita saling kita tunggu sampai airnya itu enggak panas nah ini adonannya jadinya begini ya kental banget ya kita siapkan untuk sausnya dulu ya untuk membuat sausnya aku disini pakai jabe ini ada jabe 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 bawang putih tomat aku pakai tomat banyak sengaja biar nanti itu enggak pakai pengental jadi sausnya berperkental asli dari jabe dan tomat ini mah aku blender semuanya aku enggak pakai bawang merah ya habis di blender nanti kita rebus aja langsung kayak gini langsung di blender tanpa air kasih air sedikit ya karena ini terlalu kental kita rebus sampai mendidih dan matang ya karena ini kan mentah semua kita tambahin masak ko sedikit tambah garam juga hasilnya begini tuh kan kental kan kental tanpa pengental rasanya pedes asem manis gitu karena aku tambahin gula juga ini kental asli dari tomat Oke sambil udah selesai oke mari kita sisihkan ke dalam mangkuk wadah gitu nah kental kan kental lah cuy bagus kan tanpa pengental tapi kental 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 oke langsung aja aku akan mulai membungkus ini adonan nih ini sawinya iya sawinya ya kita kasih adonan secukupnya saja lalu kita keluntung keluntung kanan kirinya terus di itu kalau kanan kiri udah tertutup kita langsung gulung ke depan lagi kita gulung lagi hasilnya begini gede ya gede cuy nih hasilnya gede banget Tara kita taruh disini dah pokoknya kayak gitu nah intinya hasilnya begini gulungannya ada yang gede ada yang kecil yaudahlah nggak masalah ini tuh gulungnya lebih sulit daripada gulung risol ya mending gulung risol daripada gulung ini sulit kayak ada yang sopek ada yang gimana yaudah ini tinggal aku kukus hasil jadinya adalah satu dua tiga empat lima sepuluh enam belas aslinya itu enam belas cuma kulit ini yang dua itu kayak dimakan yaudahlah ini tinggal kita kukus sekarang kita siapkan kukusan terus kita taruh disini ini udah diberi air kasih sarangan terus sawinya ditata disini adonannya juga ini kan dalamnya udah ada adonan ya kan kita tata disini setelah sekarang ini mau aku kukus sekitaran berapa menit ya kayak 15 20 menit sampai mateng dengan api ini sedang aja jangan besar-besar karena kalau besar nanti dalamnya takut nggak mateng apa gimana terus ditutup oke ini udah mateng mari kita buka carah seriusan ini baunya wangi banget enak harum ini dia sawi gulung nah ini dia hasilnya tuh ya kan ini tuh masih panas banget Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita coba dan ini saus sambalnya ya kalian bisa lihat kan aku bikin sendiri rasanya enak somber siusan dan kita coba ya pakai tangan apa disini soalnya masih panas banget ini kan masih kemebul masih kayak berasap-asap gitu tapi jujur ini tuh harumnya enak banget sumpah seriusan baunya wadah udah harum banget Bismillah rasanya enak banget dicocol pakai sambal ini sayangnya itu masih panas banget aku nggak bisa menikmati sekali yang pasti ini rasanya enak enak banget seriusan apalagi adah sausnya juga enak karena bikin sendiri kan oke gitu aja namanya nyobain kan jangan banyak-banyak sambil bisa dapat manusia dapat asamnya dapat dari tomat ini nya juga enak banget dalamnya kerasa yaudah gitu aja sampai ketemu di video selanjutnya buat kalian yang belum subscribe ayo subscribe dan buat kalian yang mau link Saweria untuk support aku ada di link deskripsi Saweria ada di link deskripsi oke gitu aja semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye